ini maksudnya di poin kedua hak youtube untuk memonetisasi youtube memutuskan secara sepihak untuk memonetisasi channel yang mungkin baru di upload beberapa video terus kemudian muncul iklan dan ini akan diberlakukan kapan? nanti di poin selanjutnya ya sebelum masuk ke materi utama silahkan dilihat dulu bagi yang baru pertama tersesat di channel ini lihat dulu beberapa video kita sudah memproduksi saat ini hampir 300an tahun ini ada 1000 tutorial semuanya ini kita bisa multitask secara gratis semoga terjadi jadi amal jari yang buat saya sendiri dan teman-teman kalau menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi malam itu saya dapat email dari email dari youtube yang intinya ada pemberitahuan penting nah pemberitahuan penting seperti apa akan kita bahas pagi ini karena pagi ini baru kita buka emailnya dan ini informasi penting banget karena ada perubahan atau update dari sistemnya dari youtube ya dan teman-teman baik yang sudah mau naik atau yang belum silahkan kita kupas tuntas sebenarnya kebijakannya seperti apa ini email ini saya terima tadi malam ya tadi malam jam 21 lebih 43 ini 18 nah ini saya rekod tanggal 19 yang intinya kita buka baru ya Anda menerima email ini karena kami memperbarui persyaratan layanan youtube atau persyaratan nah sebenarnya notifikasi seperti ini itu langsung sekali dikirim ke konten kreator dari youtube langsung dan ini tidak bisa kita balas atau no replay no replay dari youtube jadi maksudnya no replay kita tidak bisa membalasnya karena ini by system dan kalau dalam dunia WA maksudnya kita mengenal broadcast nah ini seperti ini kalau broadcast bisa dibalas tapi ini tidak karena by system persyaratan layanan youtube memperjelas memberikan transparasi kepada pengguna kami persyaratan ini juga telah diperbali untuk pengguna amerika pada november nah buat teman-teman yang baru lihat dan sampai ke channel ini sebenarnya sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa yang judulnya tahun 2021 iklan langsung muncul disitu sudah kita bahas cuman itu berlaku untuk pengguna di amerika serikat nah kita yang berdomisili di indonesia baru akan diberlakukan kapan nah kita lihat lagi ya di email ini perubahan ini akan mengubah akses perubahan ini tidak akan mengubah akses atau penggunaan layanan youtube oleh anda secara signifikan maksudnya apa ini cuma sebagai notifikasi dari mereka bahwa dengan pemberian ini tidak ada perubahan yang sangat signifikan dan tidak mungkin akan merugikan merugikan dari konten di konten ada tiga poin yang dikirim ya poin di sana pertama pembatasan pengenalan wajah nah ini nih bagi teman-teman yang senangnya comot wajah sana sini untuk sebutnya jadikan konten ini sangat berbahaya berbahayanya seperti apa kita lihat pembatasan pengenalan wajah persyaratan layanan telah menyatakan bahwa anda tidak boleh wah nah anda tidak boleh mengumpulkan informasi apapun yang dapat mengidentifikasi seseorang tanpa isi darinya ah cakep nih saya sangat senang disini nih nah implementasinya apa ini sekali lagi buat teman-teman yang senang re-upload terus kemudian mungkin potong video seramah ustaz tertentu kalau misal satu atau dua itu tidak terlalu masalah mungkin masih bisa dimaafkan sama sistem youtube tapi kalau ternyata channelmu misal nih kita punya channel saya punya channel terus kemudian eksploitasi si A katakanlah Nikita misal gitu ya isinya Nikita semua ya disitu ada pendeteksian wajah dalam bahasa sederhana youtube mereka akan menotifikasi bahwa emailmu eh emailmu lagi channelmu itu tidak tidak sepantasnya karena meng eksploitasi salah satu wajah orang dan itu tanpa izin biasanya kan seperti itu kecuali ada izin tertentu ada izin tertulis atau ada kesepakatan dengan yang model yang ada di channelmu dan ini sekali lagi bisa beraget-aget fatal fatalnya apa bisa determinate determinate channelmu kalau cuman dapat teguran itu teguran kan tiga kali ya teguran tiga kali ada nanti terus semua determinate tapi kalau sudah dari youtube memutuskan secara sepihak untuk mendelet atau terminate channelmu ini kerja kerasmu akan hilang dalam sekejap ya sekali lagi perubahan pertama adalah pembatasan pengenalan wajah yang kedua hak youtube untuk memonetisasi yaitu youtube berhak memonetisasi semua konten semua konten yang ada di platformnya dan menayangkan iklan pada video dari channel yang tidak tergabung dalam program partner youtube wah dipahami dulu ya ini namanya kalau gagal paham maka teman-teman akan kecemplung ini maksudnya jadi youtube itu kan sebuah platform ya platform itu bisa stand alone terus kemudian bisa bisa berupa web atau aplikasi dan sebagainya jadi itu salah satu platform nah di dalam platform itu youtube mengidentifikasi membranding dirinya kalau kita ngomong masalah sistem ya membranding dirinya sebagai share untuk video secara gratis mereka punya server doang banyak server terus kemudian video yang setiap kali dimasukin tiap hari bahkan tiap jam upload ke mereka banyak banget nah oke kalau kita menelah lebih lanjut kita flashback dari tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun yang awal-awal youtube eksis itu persyaratannya mudah terus kemudian ada 1000 subscriber dan 4000 jam tayang terus kemudian nah sekarang tiba-tiba muncul iklan nah muncul iklan disini muncul muncul iklan disini muncul iklan disini akibatnya seperti apa akibatnya gini kita tidak serta mentah dapat duit kita tidak serta mentah dapat duit dari iklan yang muncul iklan yang muncul itu semuanya kalau teman-teman belum masuk ke YPP YouTube partner program maka semua pendapatan iklan masuknya ke YouTube asik ya semua pendapatan iklan masuknya ke YouTube ini maksudnya di poin kedua hak YouTube untuk memonetisasi YouTube memutuskan secara sepihak untuk memonetisasi channel yang mungkin baru di upload beberapa video terus kemudian muncul iklan dan ini akan diberlakukan kapan? nanti di poin selanjutnya sekali lagi pertama pengenalan pembatasan pembatasan pengenalan wajah terus yang kedua untuk memonetisasi semua konten tapi tidak dapat iklan ya anggap saja bonus lah buat YouTube karena itu sudah berbaik banget dengan kita terus kemudian lagi pembayaran royalti dan pemotongan atau pemotongan pajak nah ini ya khusus yang untuk yang sudah monet ya untuk kreator yang berhak menerima pembayaran pendapatan pembayaran tersebut akan diperlakukan sebagai royalti dari perspektif pajak Amerika Serikat dan Google akan memotong atau memungut pajak apabila diwajibkan menurut hukum maksudnya adalah ini yang ada kaitannya dengan video-video yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa ada kaitannya dengan Google AdSense kalau teman-teman lihat di video sebelumnya kita pernah bahas kupas tentang pajak Google AdSense dan bagaimana cara mengisinya terus kemudian cara menghindarinya karena Google AdSense itu kalau misal tidak kita tidak mau mengisi maka secara global 30% 30% besar banget ya 30% akan dipotong bukan cuma pendapatan dari Amerika selanjutnya nanti detailnya bisa dilihat di video yang sudah kita buat intinya adalah namanya royalty selama video kita sudah ada iklannya dan sudah masuk ke YPP YouTube Partner Program atau Program Partner YouTube maka ini suatu keuntungan buat yang sudah menet semuanya video yang muncul iklan kita dapat tapi kalau tidak kalau belum masuk ke YPP maka iklannya pendapatan iklan masuknya semuanya ke YouTube dikelaskan aja nah dari tiga ini kita disodorkan lagi pastikan pastikan Anda membaca perubahan persyaratannya dengan cermat persyaratan baru ini akan mulai berlaku pada 1 Juni 2021 bagi pengguna di luar Amerika Serikat sekali lagi persyaratan ini yang tadi tiga itu persyaratan pengenalan wajah pembatasan pengenalan wajah hak YouTube untuk komonitisasi dan pembayaran royalti dan pemotongan ini berlaku mulai tanggal 1 Juni nah sekarang Mei ini kita buat tanggal 19 ya 19 Mei berarti masih ada waktu apa yang harus dilakukan bagi yang sudah monet atau belum kita lihat kita baca bersama persyaratan baru kita klik disini nah persyaratan layanan pada Juni 1 ya berarti bulan besok ya bulan besok ya kami yang memperarui persyaratan layanan secara eksplisit melarang pengumpulan informasi apapun yang dapat mengidentifikasi seseorang tanpa izin mereka dan mengklarifikasi bagaimana kami memonetisasi konten di layanan nah ini ini langsung untuk melakukan monetisasi karena banyak banyak yang tanya pak kalau misal iklan muncul di video kita berarti kita sudah dapat duit oh enggak enggak sekali lagi enggak ya ingat tuh pendapatan iklan yang muncul di video yang belum masuk program YPP YouTube Partner Program itu semuanya masuk ke YouTube Anda memberi YouTube ini banyak orang yang enggak tahu Anda memberi YouTube hak Anda memberi YouTube hak untuk memonetisasi konten Anda di layanan nah kapan kita ngasih hak ya karena kalau sudah ada update seperti ini sudah datangnya sudah kita oke berarti secara tidak langsung kita mengasih hak dan monetisasi yang dimaksud dapat termasuk menampilkan iklan ini ini dalam penegurnya monetisasi yang dimaksud dapat termasuk menampilkan iklan di atau di dalam konten atau mengenakan biaya kepada pengguna untuk mengaksesnya intinya ini murni semuanya hak dari YouTube untuk memasukkan iklan dimanapun dah simpelnya gitu ya perjanjian ini tidak membuat Anda berhak wah ini poinnya disini ya kenapa tadi saya bilang kita tidak dapat pembayaran perjanjian ini tidak membuat Anda berhak atas pembayaran apapun sekali lagi saya bacakan perjanjian ini tidak membuat Anda berhak atas pembayaran apapun nah paham ya tapi khusus untuk yang belum channel yang belum monet ya mulai 1 Juni setiap pembayaran yang berhak Anda terima dari YouTube berdasarkan perjanjian lain apapun antara Anda dan YouTube mulai 1 Juni termasuk ini maksudnya setiap pembayaran yang berhak Anda terima yang kita terima sebagai konten berdasarkan perjanjian lain apapun antara Anda dan YouTube ini termasuk juga partner program partner YouTube langganan channel atau super chat ini teman-teman baru paham kalau sudah termonetize channelnya jadi ini kan monet dulu YPA partner program partner YouTube terus kemudian ada langganan ada gabung terus kemudian super chat super chat ini masuknya di live chat yang ketika kita lagi live terus kemudian ada super chat untuk kita berkomunikasi dengan audiens akan dianggap sebagai royalty nah asiknya royalty itu sistem royalty itu yang tadi sudah kita jelaskan selama video kita ada iklannya kita dapat syaratnya kita harus monet dulu nah itu aja jika diwajibkan oleh hukum Google akan memotong atau memenut pajak dari pemain semacam itu nah ini email baru saya terima tadi malam cuma tadi pagi baru tak buka dan sudah saya pelajari dan ini valid ya langsung dari YouTube jadi teman-teman apa yang perlu dilakukan setelah mendapatkan email seperti ini email seperti ini sebenarnya sebagai informasi ya buat kita jadi yang perlu diwajibkan yang perlu dilakukan adalah buat konten sebanyak-banyaknya yang bermanfaat dan yang paling penting adalah kejar untuk monet kejar untuk monet karena kalau sudah monet selagi ya YouTube menganggap itu sebagai royalty berarti namanya royalty itu kita akan dapat duit terus-terusan selama ada yang lihat apa yang sekali lagi apa yang kamu lakukan apa yang harus teman-teman lakukan buat konten sebanyak-banyaknya yang bermanfaat terus kemudian yang menarik dan ditarget untuk menjadi monet terus kemudian setelah monet cashball semoga bermanfaat kita akan ngobrol lagi tentang YouTube ya di video selanjutnya bagi teman-teman yang baru datang silahkan langsung masuk saja langsung subscribe untuk bisa ngobrol semua tentang YouTube di channel ini karena channel ini semua tutorial yang kita bisa akan kita share secara gratis termasuk juga pengalaman kita di per-YouTube terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax